Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan bom di sebuah kos di Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Polisi menurunkan tim gabungan yang terdiri dari Gegana, Densus 88, dan Pusla 4. Dan kita akan langsung bergabung dengan reporter Nori Utari dan juru kamera Riki Rusdiana yang sudah berada di lokasi. Ya Nori, bagaimana perkembangan olah tempat kejadian perkara hingga siang hari ini yang telah dilakukan oleh tim gabungan Polri? Ya Fitri, bahwa baru saja selesai dilakukan yaitu olah TKP di salah satu kos di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Di mana tadi olah TKP ini dimulai yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau mundur satu jam dari jadwal yang telah ditentukan. Dan juga tadi pada saat olah TKP, olah TKP ini dipimpin langsung yaitu oleh Kapolres Metro Kota Bekasi dan juga dengan didukung atau diikuti oleh tim gabungan yang terdiri yaitu dari Suplafor, tim Gegana, dan juga Densus 88. Dan tadi saat olah TKP dimulai, tepat di belakang saya ini, seluruh warga yang sempat memadati lokasi termasuk juga awak media diminta mundur yaitu dengan jarak 30 meter dari lokasi kejadian demi kelancaran olah TKP dan juga demi keamanan. Dan juga tadi olah TKP dilakukan juga menggunakan yaitu beberapa anjing pelacak untuk menelusuri seluruh sudut dari kos-kosan ini. Dan selain itu selain menelusuri seluruh sudut kos-kosan, olah TKP ini juga fokus yaitu untuk menggeledah kembali yaitu kamar yang ditempati DYN selama 3 hari ini yaitu yang berada di lantai dasar dimana dalam penggerbekan tadi yang dilakukan kembali belum juga ditemukan adanya bahan kimia lain ataupun alat bukti lain dan juga tadi juga pihak kapolresnya juga mengamankan beberapa barang bukti lain namun kami belum bisa memastikan apakah isi dari barang bukti tersebut karena tadi tersimpan di sebuah kantong kertas dan tidak boleh dibuka untuk dipertunjukkan kepada awak media dan juga diketahui bahwa pengamanan di kos-kosan ini akan diperpanjang waktunya Fitri yaitu sampai dengan esok hari jadi bisa dipastikan bahwa tidak boleh ada pihak yang masuk ke dalam kos-kosan ini kecuali aparat keamanan dan jika ada penghuni kos yang ingin masuk untuk sekedar mengambil barang keperluan mereka mereka harus didampingi oleh aparat keamanan dan diketahui bahwa seluruh penghuni kos ini yang jumlahnya mencapai belasan sudah dipindahkan ke tempat lain sementara waktu demi kelancaran dalam pemeriksaan dan diketahui bahwa saat ini pihak kepolisian sudah menangkap tiga orang terduga teroris dimana salah satunya adalah seorang wanita yang ditangkap disini dengan inisial DYN dimana DYN ini sudah menempati kosnya selama tiga hari selain itu juga ada dua orang lainnya yang ditangkap yaitu di Kalimalang, Jakarta Timur dan satu lagi yaitu ditangkap di Karanganyar, Jawa Tengah dimana orang yang ditangkap di Karanganyar, Jawa Tengah ini diduga merupakan orang yang telah merakit bom dengan berat bom mencapai tiga kilogram dan juga mempunyai daya ledak mencapai empat ribu kilometer per jam dan saat ini bom sudah dijinakan pada kemarin malam Fitri ya Nori dari informasi yang ada himpun di lapangan bagaimana sebetulnya profil dari terduga teroris ini di mata warga ya Fitri bahwa tadi kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga di sekitaran sini sejujurnya mereka cukup kaget dengan apa yang terjadi kemarin malam karena mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa ternyata salah satu penghuni kos ini adalah pelaku teroris dan diketahui memang daya ini merupakan penghuni baru di kos ini baru tiga hari penghuni kos dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu petugas keamanan yang mengatakan bahwa sehari sebelum menempati kos ini daya sudah beberapa kali mondar-mandir ke kawasan ini untuk mencari kos-kosan dan daya harus mendapatkan kos-kosan di daerah sini selain itu juga terlihat bahwa daya ini cukup tertutup orangnya dan juga beberapa kali sempat melepas jilbabnya sehingga tidak ada sama sekali dugaan ciri-ciri bahwa daya adalah salah satu terduga pelaku teroris selamat menikmati